Setelah menyerang Israel, Iran langsung menutup fasilitas nuklirnya untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan alasan keamanan. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menuturkan, fasilitas nuklir Iran hanya ditutup selama sehari. Dimulai pada Minggu 14 April 2024, fasilitas tersebut kembali dibuka pada Senin keesokan harinya dengan pengawasan yang lebih ketat. Grossi mengaku khawatir soal kemungkinan sorangan balik Israel yang menargetkan nuklir Iran. Oleh karena itu, penutupan sementara dinilai menjadi solusi terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Grossi juga telah meminta para pengawas dari Badan Energi Atom Internasional untuk tidak pulang sebelum situasi di Iran benar-benar aman. Sebelumnya, ratusan drone dan rudal Iran ditembakkan ke Israel pada Sabtu 13 April wala. Iran menyebutnya sebagai upaya bela diri atas serangan di gedung konsulat Iran di Syria awal April lalu. Namun Israel memberi syarat akan melakukan serangan balik meski dilarang Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran jika seandainya fasilitas nuklir Iran turut menjadi target. Pasalnya, Israel juga pernah mengebom reaktor nuklir di Irak pimpinan Saddam Hussein pada tahun 1981. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.